Nia, Elvira, dan Erika, tiga orang siswi SMP Negeri 8 Kota Pagar Alam ini, melakukan eksperimen dengan memanfaatkan limbah kulit kopi menjadi bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan. Pemanfaatan limbah kulit kopi menjadi bahan bakar alternatif ini, selain dapat mengurangi limbah kulit kopi, juga berdampak ekonomis. Proses pembuatan limbah kulit kopi menjadi beriket pun, hanya membutuhkan waktu satu hari. Selain itu, pemakaian beriket kering ini, mampu mendidikan air 100 derajat Celcius selama 15 menit. Limbah kulit kopi yang selama ini hanya menjadi limbah, dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar alami yang ramah lingkungan, dan hemat energi, sebagai pengganti energi tidak terbarukan. Ide ini muncul akibat tingginya hasil panen kopi di Kota Pagar Alam, sebagai komoditi utama penghasilan para petani. Namun limbah kulit kopi yang dihasilkan belum dimanfaatkan secara optimal oleh para petani kopi. Ide ini adalah ide kita bersama-sama ingin mencoba, ya karena di sini kita lihat Pagar Alam adalah kondisi penghasil kopi yang terbanyak, sehingga kami mencoba alangkah baiknya limbah kulit kopi ini dijadikan sebagai bahan bakar alternatif. Keterbatasan alat dan bahan membuat pengolahan limbah kulit kopi menjadi briket atau bahan bakar alternatif ini belum dilakukan secara masal. Ahmad Yudiansa, Sriwijaya TV